Dikutip dari kompas.com Kepolisian Negara Republik Indonesia memutuskan menolak permohonan banding mantan kepala divisi profesi dan pengamanan Kadipropam Polri, Irjen Verdi Sambo, terkait pemecatannya sebagai anggota Polri. Adapun dalam sidang KKEP tanggal 25-26 Agustus 2022, Polri melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH atau memecat Verdi Sambo terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dengan putusan banding ini, Verdi Sambo resmi dipecat dari instansi kepolisian. Menolak permohonan banding pemohon banding, kata pimpinan sidang Komisi Banding Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri. Jakarta, Senin 19 September 2022 Menguatkan putusan sidang Komisi Etik Polri tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Verdi Sambo, Imbuh Agung. Sidang banding Verdi Sambo dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya tidak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding karena dalam Peraturan Kepolisian atau PERPOL No. 7 Tahun 2022, tidak ada kewajiban menghadirkan pelanggar etik. Adapun Verdi Sambo menjalani sidang KKEP setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana, ajudannya yang bernama Brigadir J atau Nofriansa Yosua Huta Barat. Verdi Sambo juga diketahui telah kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait Obstruction of Justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, berdasarkan PERPOL 7 Tahun 2022, tim KKEP banding memeriksa dan meneliti berkas banding. Saya ulangi lagi ya, karena ada yang belum siap. Sorry teman-teman. Jadi, sidang banding hari ini sudah dilaksanakan, mungkin waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian, tadi secara visual, maupun secara audien, tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasun sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif poligial. Jadi, seluruh Hakim Banding sepakat untuk menolak memori banding yang hadirkan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tertelah dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 8.1 ayat 2, maka proses administrasi yang terkait keputusan yang dijatuhkan oleh Sidang Komisi Banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM PORI. Nanti keputusannya setelah disahkan, baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan Sidang Banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Pak Ketua Poli untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kodetik tidur yang tiga yang kemarin. Jelaskan, kan? Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau untuk seremonial PTDH sudah bisa dikasihkan? Seremonial PTDH-nya? Fokusnya dulu pada penyelesaian administrasi keputusan Kapoliti tentang pemerintahan dengan diaformat dulu. Berarti resmi yang akan berindikasi dari polisi kapan yang dianggap lagi kalau nanti disini jauh, kalau tidak sedang kejananya berlangsung pastinya dia tidak lagi menerima gaji dari polisi ya Pak Tau. Sudah dikan pasal 81 ya 2, 5 hari ya proses administrasi yang harus diselesaikan oleh SDM. Ya, saya itu serahkan, putus sudah. Oke? Oh, tiga hari ya? Tiga hari waktu kerja ya? Ya? Oke? Tidak ada. Sudah diserahkan berarti sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, tidak ada. Sudah diserahkan aja sudah bentuk seremonial ini. Oke? Terima kasih. Berapa? Nanti menunggu informasi lebih lanjut dari Kapolatron. Terima kasih, Pak Tau-tau-tau. Nanti kita sampaikan lagi. Tim KKEP Banding juga melakukan penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan dan pembacaan putusan KKEP Banding oleh Ketua KKEP. Ia menegaskan hasil keputusan KKEP Banding bersifat final dan mengikat. Banding ini sifatnya final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum. Ini upaya hukum yang terakhir, ucap Deddy. Diketahui, Brigadir C telah meninggal dunia di rumah dinas Verdi Sambo di Durantiga, Jakarta, 8 Juli 2022. Brigadir Yosua tewas ditembak Barada Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Dalam kasus itu, Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana. Selain Sambo, ada Barada Richard, Bribka RR, atau Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Candrawati yang ditetapkan sebagai tersangka. Demikianlah berita terkini yang dapat saya sampaikan. Silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Kori official, salam sehat selalu!